Intro Oke video ini dibuat buat kita semua yang pengen tau sih sebenernya Wisma Atlet tuh bener-bener menakutkan gak sih? Sebenernya gak usah takut Ini sebenernya sama aja kayak hotel biasa Oke kita satu-satu ya Ini ruang tamunya seperti ini Nah nanti ini ada makanan Sehari tiga kali dikasih sama pihak perawat Nanti kita ada grup whatsappnya dari perawat Setiap lantai itu dibuat Nah perjalanan khusus tertentu untuk makan pagi Oke ayo makan pagi Udah ready silahkan diambil Kita ambil perluannya berapa Kalau disini kami berempat Saya langsung ambil empat Karena naksinya tiga masih kecil Jadi kita ambil sana Nah ini ruang tamunya seperti ini Masuk lah ya Kelihatan masuk oke lah Nah ini kamar mandinya Seperti ini Ini kita sabun sendiri Kita ready Ini pun juga ready Biar panas disini Sama lah kayak Di hotel seperti umumnya Biasanya duduk Ada exhaust fan diatasnya Nah ini kamar mandi Nah sekarang kita menuju kamar Disini anak-anak ada disini Nah disitu namanya Raja Raja Siap 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 Ini Malika Ini ratu dia kedinginan Mana Malika Mukanya Nah Mereka seperti Di rumah aja Disini juga ada wifi-nya kenceng Ada AC Gitu Ya mbak Mereka seneng banget disini katanya Tuh Sampai dari rumah Itu dibawa Mainannya Tafis dibawa Nah disini juga ada lemarinya Ada lemari Baju anak-anak taruhnya disini Termasuk sangat layak lah ya tempatnya Nah Itu baju Mereka tinggal di kamar ini Mereka bertiga Kalau normalnya adalah Satu kamar ini berdua Begitu kalau orang dewasa Satu disini Satu disini Nah Kemudian ini ada satu lagi ruang Buat jemur Buat ngeci baju Nah ngeci baju Di kamar mandi Ini setelah saya jemur disini Nah itu ada watak hiternya kan Sinnya Buat ini dapur Sebenernya kita gak perlu Ngada masak gitu kan Nah Begini ruangannya Nah Nah begini So Gak usah khawatir ya disini Di Wisma Atlet itu Tamat Sangat Nyaman Yang bilang isolasi disini Maksirkan adalah Dia belum berang sini Dan itu hanya Stigma negatif aja Semua aman Dan nyaman Dan perawatnya pun disini tanggap Karena kita ada grup Grup perlantai Saya disini lantai 10 Jadi Kebutuhan apapun Misalnya Wah kita panas Tiba-tiba Atau Batuk Kita langsung segera lapor Atau susah nafas Tiba-tiba Kita segera lapor Itu